Festival S Tahunan di kota Yekaterinburg, Rusia. Beberapa di antaranya ada yang berbentuk malaikat, kartu natal, dan juga pitar yang agung. Pelarangan pemakaian produk plastik sekali pakai akan diberlakukan di Inggris akhir tahun 2023 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keberadaan miliaran keping sampo plastik yang mencemari sungai dan laut di Inggris. Selanjutnya, salah satu tempat paling terkenal di Pompei, Italia kembali dibuka untuk umum. The House of Fatih kembali dapat dikunjungi setelah menjalani proses restorasi selama 20 tahun. Pegunungan Tandus di Mekah, Arab Saudi kini berubah menjadi hijau di Selimutir Rum. Kebelas orang tewas akibat bentrokan antara aparat keamanan dengan demonstran yang berusaha untuk menyerbu salah satu bandara. Penerbangan di Amerika Serikat perlahan mulai kembali beroperasi. Sebelumnya, pada Rabu waktu setempat, seluruh penerbangan di negeri Paman. Pertempuran sengit terjadi di pusat kota Soledar yang berada di Ukraina Timur, di mana tentara bayaran Rusia berusaha. Kembali lagi di kabar dunia, pebersa tentara Ukraina di pertahanan terdepan harus bertahan di bawah suhu dingin dan juga hujan salju. Mereka terus melancang pergerakan pasukan Rusia di sepanjang garis depan. Kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Group mengklaim telah merebut kota Soledar di Ukraina Timur. Inovasi robot terus mengalami perkembangan seiring perjalanan waktu. Robot-robot kini hadir tidak hanya untuk mempermudah pekerjaan manusia saja, akan tetapi juga memahami lingkungan. Banjir melanda sejumlah wilayah California, Amerika Serikat setelah badai terbaru yang membawa hujan lebat melanda wilayah terbaru. Masih di kabar dunia, pebersa banjir melanda sejumlah wilayah California, Amerika Serikat setelah Golden Globe Awards 2023 rampung mengumumkan daftar lengkap pemenang ajang pembuka busim penghargaan di Hollywood tersebut yang tahun ini diadakan di The Beverly Hills, Amerika Serikat. Pemirsa untuk kenyamanan Anda agar terus mendapatkan informasi terkini dari stasiun TV kesayangan Anda, TV One kini sudah memperluas siaran digitalnya. Dan untuk pemirsa TV One yang belum menemukan siaran TV One pasca pelayan. Kapan tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini, saya Primal Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.